Ruas Jalan Kolbano Boking terus digenjot pekerjaannya. Ruas Jalan Utama yang menghubungkan Kabupaten Kupang Tetes dan Melaka saat ini tengah dilakukan pengerjaan untuk 3 km lebih yang mengalami kerusakan berat. Sejak akhir November 2019, 3 km lebih Ruas Jalan Kolbano Boking yang rusak para mulai dikerjakan. Jalan Lingkar Selatan yang menghubungkan Kota Kupang, Kabupaten Timur Tengah Selatan dan Melaka kini menjadi prioritas pengerjaan karena sulitnya akses di daerah itu. Pihak kontraktor pelaksana memastikan sesuai kalender kerja 30-an hari, pihaknya memastikan bisa menyelesaikan pekerjaannya, di mana saat ini sudah lebih dari 1 km yang diaspal. Mungkin sebelumnya kami sudah dipercayakan untuk mengerjakan proyek ini walaupun dengan waktu yang singkat, tapi kami berupaya bagaimana menyikapinya untuk bisa tepat waktu. Sehingga sebelum Natal masyarakat sudah bisa menikmati. Terima kasih. Pihak PPK Balai Pelaksanaan Jalan Nasional 10 Kupang sendiri juga optimis dengan progres dan pengalaman kontraktor bahwa pekerjaan ini akan selesai tepat waktu. Sama bahwa sampai hari ini, kita hanya dikasih waktu 35 hari kerjaan. Jadi dengan saat ini progres kita sudah dari rencana 22, sudah mencapai 24,479, jadi progresnya masih baik. Proyek sementara berjalan terus. Rencana kita mudah-mudahan bisa selesai tepat waktu. Sementara Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional 10 Kupang sendiri mengatakan, pengerjaan jalan Kolbano Boking ini selain memudahkan akses masyarakat TTS dan Malaka, juga mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi di wilayah itu. Untuk membangun jalan di NTT, walaupun ini jalan provinsi, kita tetap mengalokasikan angkara karena jalan ini jalan urat nadi yang menghubungkan Kupang dengan Malaka. Kalau jalan ini selesai nanti dengan baik, tahun ini progres 3 km dengan dana 11 miliar, tahun depan sisa 6 km kita tuntaskan, maka ini akan terhubung dengan baik, harga kebutuhan pokok, harga barang-barang akan turun di Malaka. Jadi ini konsepnya bagaimana masih jalan antara-antara. Pihak BPJN 10 Kupang sendiri optimis jika jalan Kolbano Boking ini selesai dikerjakan, maka makin mudah akses transportasi dari Malaka ke Kupang dan sebaliknya, serta ekonomi di dua wilayah ini akan tumbuh dengan cepat.